Halo Udah aku punya agak lama Tapi aku belum sempat tunjukin di Youtube Dan aku mau tunjukin ke kalian Beberapa udah gak bisa dibeli Karena produknya udah gak tersedia Tapi beberapa masih bisa dibeli Nanti kalau produk-produknya bisa dibeli Linknya bakal aku taruh di description box Oke langsung aja kita ke videonya Yang baru-baru aja aku beli Atau terakhir aku beli Ini ada dua case ini Sailor Moon Tapi dia kayak ada pegangannya gitu loh guys Jadi aku tunjukin detailnya ya Dia tuh agak sedikit hologram Aku kaget banget waktu dateng Karena ini kok hologram ya Karena waktu di foto produknya tuh Gak keliatan kalau ini tuh hologram Pas nyampe ternyata tuh Rada ada hologramnya gitu Jadi kalau kena cahaya Dia agak memantulkan cahaya gitu Tapi gak masalah sih Karena aku juga jarang keluarkan Jadi ini aku cuma pake di rumah At least gak ganggu orang lain Tapi kalau ini dipake di luar Mungkin bakal ganggu orang lain Karena cahayanya mantul-mantul gitu But it's okay Karena aku pake di rumah Jadi ya Karena aku gak terlalu bisa megang iPhone yang terlalu besar Jadi aku harus pake pop socket Nah tapi kalau si case ini tuh Kita gak perlu nambah pop socket Karena dia udah ada kayak pegangannya gitu Udah ada sabuknya Nah ini lumayan membantu aku banget juga Jadi aku gak perlu lagi tambah pop socket Tinggal dibuka aja Ininya Eh ditarik gitu Jadi kita bisa pegangin gitu Aku beli dua warna Yang pink sama yang putih Ini harganya kalau gak salah Rp40.000an Gambarnya juga sebenernya ada banyak Ada yang Chibi Maruko-chan Kalau gak salah ada yang Macem-macem deh Tapi aku pilihnya yang Sailor Moon gitu Coba aku pakein ya Ke hp aku Jadi disininya tuh kayak ada Lobang gantungan kunci gitu Aku gak tau sih ini Buat gantungin apa Tapi yang jelas gak kepake sama aku Terus berikutnya Ada case yang menurut aku Unik banget Ini sebenernya aku dikasih sama temen aku Salah satu influencer di TikTok Tapi nanti bakal aku Kasih linknya ya Tempat belinya di bawah Lucu banget Ini soft case Silikon Tapi gambarnya Patrick Dan ada pantatnya Patrick Dan di pantatnya Patrick ini tuh Squishy gitu guys Jadi lucu banget Bisa kita pencet-pencet Buat ngilangin stress Dan ini menurut aku Unik banget sih Cuman sayangnya Kalo aku pake ini Gak bisa ditambahin pop socket Soalnya ini udah ada Kayak benjolnya gitu Jadi mungkin bakal Jarang banget aku pake Tapi tetep lucu Oke yang berikutnya Ini sebenernya gak banyak sih Jadi kayak cuman ada Beberapa doang gitu Tapi gak masalah lah ya Berikutnya ada yang Bentuknya handphone jadul Ini juga silicon case Tapi dia siliconnya yang lumayan tebel Jadi ini kayak Tebel banget gitu guys Tapi lucu Karena bentuknya Handphone jadul Terus disini kan ada layarnya gitu Sama keyboardnya Yang keyboard jaman dulu gitu loh guys Bukan yang keyboard QWERTY Jaman sekarang Ini keyboard yang 123 ini Aku kangen banget Sama hape-hape yang kayak gini Karena dulu Ngetiknya tuh kita begini gitu Gak kayak sekarang Lucu banget Warnanya lilac Terus ada gantungan kuncinya Kayak gini Nah menurut aku tuh Emang agak ganggu sih Gantungan kuncinya Karena aku pribadi gak terlalu suka Yang terlalu heboh banget gitu Kalau aku pake Ini sehari-hari Ininya aku lepas gitu Ini cukup enak sih Cuman yang seperti aku bilang tadi Dia terlalu lebar Ukurannya Untuk aku ya Maksudnya untuk pribadi aku Mungkin untuk orang lain Yang gak masalah Sama handphone lebar Mungkin suka-suka aja gitu Cuman kalau aku pribadi sih Ini terlalu lebar gitu Genggamannya Jadi kayak gede banget Tapi nilai plusnya adalah Dia jadi jauh lebih aman Hp-nya Karena tuh tebel banget Silikonnya Jadi kayak pinggir-pinggirnya tuh Bener-bener tebel Banget Tapi lucu deh Kalau misalnya dipake Ih lucu banget gak sih Ini tuh aku lupa Harganya berapa Antara Rp60.000 Rp50.000 Apa Rp70.000 Aku lupa banget Nanti bakal aku taruh linknya di bawah Dan harganya juga bakal Aku taruh di sekitar video Terus yang berikutnya Ini cuman sisa 3 lagi sih guys Jadi emang cuman ada 7 case Oke yang berikutnya Aku punya case beruang Jadi dia tuh bulu-bulu gitu Nah ini tuh bulu-bulu kayak karpet gitu Tapi bukan yang karpet Ah gak sih Jadi agak kayak karpet Tapi ini bukan karpet guys Jadi kayak mirip karpet aja gitu Tapi lucu banget sih Dan ini cukup lembut juga Kalau dipegang Terus ini dalemnya Silikon case Tapi silikon casenya Dia lebih tebel Hampir sama tebelnya Kayak yang si ini Jadi lumayan aman juga Untuk melindungi hp kita Cuman kalo dia genggam Lagi-lagi Ini kelebaran buat aku But it's okay Karena dia lucu banget Nah kayak gini Lucu gak sih? Lucu banget Tuh Halo Lucu banget Nah ini juga kayaknya udah gak bisa dibeli lagi So sad Terus ini juga pencetan-pencetannya lumayan enak sih Maksudnya dia meskipun ada bulu-bulunya Tapi masih bisa dipencet-pencet gitu guys Kayak Tuh Masih bisa gitu dipencet Kayak untuk yang berikutnya masih bulu-bulu lagi Jadi ini tiga case terakhir itu emang banyak bulu-bulunya guys Karena it's so cute Nah kalo yang ini tuh lilac Dan ini Ini karpet Ini sama kayak karpet juga Tapi dia lebih lembut daripada yang beruang tadi Cuman aku gak tau ini tuh apa Apakah dia beruang Atau dia kelinci Atau apa Gak tau Tapi ini gak cuman muka doang Kayak yang pertama tadi Yang pertama tadi kan muka doang Kalo yang ini ada perut sama kakinya juga Terus dia ceritanya kayak makan cookies gitu Lucu banget Ini bulunya warna lilac Dan dia halus banget Ini lembut banget bulunya Beneran kayak Bahan boneka Gak kayak karpet ini Kayak bahan boneka Terus untuk dalamnya juga silikon Masih sama Dan dia cukup tebal Tara So cute Ini match sama outfit yang lagi aku pake guys Halo Tapi lucu ini juga Pencetan-pencetannya Tetep gampang banget dipencet Meskipun dia ada bulu-bulunya Tapi Gak menghalangi Si tombol-tombolnya Good job Nah ini yang terakhir Bulu-bulu lagi Ini aku suka banget sih Sama case yang ini Karena dia selain bulu-bulu Dia warnanya pink Terus Ceritanya Dia adalah cake Yang ada mukanya Ini adalah strawberry cake Ceritanya Ada mukanya lucu banget Nah Kalau yang ini tadi aku bilang Seperti karpet Tapi lebih lembut dikit Yang ini Seperti bahan boneka Nah Kalau yang ini Ini lebih lembut lagi Dari dua yang tadi Jadi ini Kayak bahan Sapu tangan No Kayak bahan selimut Kalian tau gak sih Kayak ada selimut yang Bulu-bulu Tapi dia bulu-bulunya halus banget Nah ini kayak gini Dalamnya juga silikon Karena kalau gak silikon Gak aku beli guys Soalnya itu ngerusak HP kan Jadi aku kalau beli selalu Usahain yang Soft case gitu Biar gak ngerusak HP Ini ada strawberry-nya Ada cream-nya Terus disini ada strawberry juga Potongan strawberry gitu So cute Tapi kalau gak salah Harganya 90 ribuan Or something Aku lupa sih Jadi emang beberapa Case di HP Di haul yang ini tuh Lumayan lebih mahal Case-case yang lain Yang aku punya Karena biasanya aku Kalau beli case tuh Harganya paling kayak Cuma 20 ribuan 30 ribuan Kalau yang di video ini Emang di atas itu Cuma menurut aku Bentuknya unik-unik banget Dan worth it gitu Buat dibeli Karena lucu banget Kayak kalau buat koleksi Itu lucu banget nih Halo So cute Lucu banget guys Oh my god Ini juga tombol-tombolnya Enak banget dipencet-pencet Kayak No problem gitu Tuh Nah kalau yang ini tuh Lebih tipis dia Daripada yang dua sebelumnya Jadi aku lebih suka ini Karena megangnya juga Gak terlalu tebel banget Kalau yang dua sebelumnya Tadi tuh agak lebih tebel Sedikit gitu Udah gitu aja Tujuh case yang Aku belum pernah tunjukin Di Youtube Jadi gitu guys Nanti linknya bakal aku taruh Di description box Atau di pin komen Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Please like Dan kalau kalian belum subscribe Please subscribe Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa juga Untuk follow aku di Instagram Dan di TikTok Karena aku lebih sering update Keseharian aku disana And I'll see you guys next time Bye Bye